Intro Sidang gugatan perkara Kopastan nomor perkara 44 garis miring G, garis miring TF, garis miring 2023, garis miring PT UN Serang oleh kantor hukum dan konsultan Bambang Suwarno Marbun SH dan rekan Agenda pemeriksaan saksi menarik dimana keterangan saksi dari terhukat menyatakan bahwa Kopastan, Koperasi Jasa Pedagang Pasar Taman tidak ada masalah Hal ini disampaikan Bambang Suwarno Marbun kepada Lugas TV Bahkan Ketua Kopastan Kolit menyatakan hal yang sama Pantauan langsung Lugas TV di lokasi PT UN Serang, kurang lebih dari 300 anggota dari Kopastan ini Notabene kaum ibu-ibu hadir untuk menunjukkan bentuk kekompakan Mencari suatu keadilan di negara Republik Indonesia ini Apakah keadilan masih berpihak kepada kebenaran? Seperti apa wawancara Lugas TV berikut laporan langsung dari PT UN Serang, Banten Eh, sahabat Lugas TV luar biasa Sore hari ini kami ada menyambangi PT UN Serang Tentunya ada yang menarik karena kami sudah memonitor Teman-teman kita dari Kopastab, Koperasi Jasa Taman Baru Kota Bumi, Ketamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tanggerang Tentunya ada ratusan pedagang yang datang ke sini Yang dimana jumlahnya itu kurang lebih 560 pedagang Menarik untuk kita ketahui Kedatangan mereka pedagang ini adalah untuk mencari keadilan Dimana dalam pembukaan Alania keempat Pembukaan Undang-Undang 1945 Alania keempat mengatakan Membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Yang melindungi segala bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah darah Indonesia Dan untuk memajukan kesejahteraan Jadi keadilan inilah yang diminta teman-teman kita Kopastab Saat ini sedang, tadi sedang berlangsung sedang kelima Yaitu saksi Kita akan tanya kuasa hukum daripada Kopastab Bang, 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 Bang Marupun Eh, ya, Bang Bang, boleh diceritakan secara singkat Tadi juga tadi teman-teman kompresifasi juga sudah ada Ini bisa diceritakan secara singkat nggak Hasil sidang tadi, Bang Baik, terima kasih Selamat sore Rekah-rekan Lugas TV Sahabat Lugas TV Perlu kami jelaskan Pada sidang tadi Itu adalah menghadirkan Mantan Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Pak Deddy Bahwa Belialah yang menandatangani Perjanjian dulu Antara Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Dan Kopastam Dalam perjanjian itu disebutkan Bahwa Kopastam berhak menjual Ini kelebihan Kopastam Berhak menjual Dan memasarkan Ruko Kios 48 Jadi tidak ada Isu-isu yang berkembang Yang mengatakan Kesewenang-wenangan Kopastam Kenapa bisa menjual Ada dalam perjanjian Sahabat Lugas TV Memang selama ini Banyak isu yang berkembang Yang menyatakan Kopastam kenapa menjual Wajar Ada dalam perjanjian Yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Pada tanggal 2 November Tahun 2000 Artinya Di dalam perjanjian itu Tidak pernah disebutkan Bahwa Kopastam Berhak memakai itu Selama 20 tahun Itu adalah Isu yang menyesatkan Kopastam Tidak pernah ada Karena sampai sekarang Kita minta bukti Mana bukti perjanjian itu Yang menyatakan Bahwa Dinas Pengelolaan Pasar Dan Kopastam Menjalin kerjasama Selama 20 tahun Tidak ada dalam perjanjian Tanda kutip Tidak ada perjanjian Antara mantan dinas Dengan teman-teman Kopastam Pak Mambang Tadi saya sebelum Mewancarai Saya bincang-bincang Dengan para pedagang Selama ini ada intimidasi Yang didapatkan Dari teman-teman Tentunya dari hasil ini Adakah upaya nanti Untuk ke pidana Karena sudah Meresahkan Tentunya ada undang-undang Masuk unsur pidana Baik Terima kasih Sahabat Lugas TV Memang Kami akan berencana Setelah putusan PT UN ini Kami akan menggugat Bupati dan perundak Dengan kerugian Imaterial Yang selama ini Para pedagang Dibuat resah Takut Terancam Merasa gelisah Karena tidak bisa Berjualan seperti biasa Padahal Sampai sekarang Inilah para pedagang ini Memperjuangkan nasib Keluarganya Sampai Mengerahkan Oknum Satwa PP Oknum Polisi Dan Oknum TNI Syukur Alhamdulillah Sekarang sudah Tidak ada lagi Termasuk Tenda-tenda TNI Yang dibangun Sudah tidak ada lagi Artinya ini menunjukkan Bahwa fakta Kopasta Melalui pedagang-pedagang Di sini Tidak ada kesalahan Selama ini dibuat Hanya rekayasa Seolah-olah pedagang itu Mengambil tempat Merusak tempat Kemudian Melebih waktu 20 tahun Oke Bang Tadi dari pertanyaan Di sidang tadi Mungkin ada beberapa pertanyaan Yang Abang ajukan Kebuat saksi Adakah pertanyaan Abang Tentang Kutipan Restribusi Yang sudah meresahkan pedagang Terima kasih sahabat Lugas TV Tadi juga Kita tanyakan Apakah Selama ini Keuntungan yang Sudah didapat Kopastam itu Menunjukkan Yang sebenarnya Ternyata tidak Mantan kepala Dinas pengolam pasar Dia juga tadi Bingung menjawab Bahwa selama ini Para-para pedagang ini Yang dikatakan Bahwa Mengambil haknya Pemda Mengambil tanah Pemda Itu bohong semua Kita tidak mengambil Tetapi di dalam Perjanjian disebutkan Tanah memang milik Pemda Tetapi bangunan Milik para pedagang Itulah kekuatan Hukumnya Terkaitkan di Media Kenapa Sampai sekarang Pihak Bupati dan Perunda Tidak berani Menghancurkan Karena ini rumah pedagang Yang mereka bangun Dulu Sebesar 6,3 miliar Melalui Kopastam Luar biasa Sahabat Lugas TV Yang tentunya Ini akan Terus dikawal Teman-teman kita Dengan keputusan Terakhir sidang Informasinya kapan Bang? Kita sidang nanti Hari Selasa Selasa minggu depan Kita sidang lagi Dengan agenda? Dengan agenda Mendengarkan Saksi ahli Dari Kopastam Kita sudah Hadirkan pakar hukum Tata usaha negara Yang nanti Rekan-rekan media Boleh nemuin Boleh wawancara Beliau akan menjelaskan Bahwa HKK Repitalisasi Itu memang Kondisi yang Mengkhawatirkan Sedangkan Kondisi pasar Kuta Bumi Sangat baik Layak Dipakai Isu-isu yang mengatakan Becek Banjir Itu adalah Bohong Karena ini Boleh tanyakan Kepara pedagang Mereka Masih Merasa nyaman Berdagang Di pasar Kota Bumi Oke Terima kasih Bang Bukti biasa Mungkin yang terakhir Bang Harapannya Untuk sidang ini Putusannya seperti apa Bang? Harapan kita nanti Walaupun saksi Dari pihak tergugat Pihak bupati Dan perundak Itu nanti Kita akan memancing Bagaimana caranya Apa yang dia jawab Itu arahnya mendukung Kopastam Terlepaslah siapapun Karena tadi Mantan kepala dinas Itu sangat menguntungkan kita Kopastam Dia menjelaskan Bahwa Di dalam perjanjian pembangunan Kopastam berhak Menjual dan memasarkan Di pasal 9 Oke Terima kasih Bang Sahabat Nuris TV Demikian yang bisa kami sampaikan Untuk memberi semangat Kepada teman-teman Kopastam Oke Sahabat Nuris TV Tadi wancara dengan pengacara Waktu acara jedah Karena saking semangatnya Dia memberikan kesempatan Kepada kita jurnalis Untuk Seperti apa Di dalam sidang Dan saat ini Ada mau disampaikan juga nih Apa hasil Baik atau buruk Bang Apa hasilnya tadi Bang Silahkan Bang Baik Terima kasih Sahabat Nuris TV Tadi Sidang kedua Lanjutan Pemeriksaan saksi Saksi yang dihadirkan Itu adalah Deddy Supriyadi Mantan Direktur Utama PD Pasar Beliau juga Mantan Direktur Operasi PD Pasar Kami boleh bangga Ketika pertanyaan-pertanyaan Kami yang kami ajukan Ternyata Menurut saksi Deddy Supriyadi Tidak ada masalah Di Di Ya Di Ya Pasar Kota Bumi Saya ajukan Apakah ada masalah Ada Ya kerusakan Becek Atau apa Ternyata tidak Semua aman-aman saja Kemudian Beliau Lagu Dia juga menjelaskan Yang selama ini Dia lakukan Memungut Retribusi Berjalan lancar Sampai dia bilang Tidak ada masalah Pedangan Pasar Aman Pedangan Pasar Bekerja Seperti biasanya Berjualan Artinya kami Buat kesimpulan Bahwa Selama ini Masalah Hanya Sengaja Ditimbulkan Supaya Kesannya Pasar Kota Bumi Bermasalah Faktanya tadi Direktur Utama Menyebutkan Tidak ada masalah Tidak ada Problem Tidak ada Kegugatan dari Kopastam Kalaupun ada Mengklaim aset Itu kan Klaim-klaim saja Tidak secara Legal Oke Artinya Sidang lanjutan tadi Salah satu saksi Inisial D Mengatakan Tidak ada masalah Kenapa sampai Gebetun Artinya ada Lampu hijau Bang Oke Bang Sahabat Lugas TV Disini ada Pak Maruf Yang mungkin Dikatakan Yang paling tua Di dalam Kopastam ini Kita Kita mau Dengarkan Bagaimana Hasil Daripada Sidang tadi Silahkan Pak Pegang aja Pak Pak Silahkan Pak Hasil dari Sidang tadi Sudah sama-sama Kita dengarkan Sebagai Penasehat Pembinaan Apa lah Yang dituahkan Di Kopastam Apa Pak Harapannya Sidang tadi Terima kasih Teman-teman Dari Lugas TV Yang terhormat Lawyer Kopastam Bapak Bambang Suwarno Marbun Kebetulan Jawa Hadir Pak Al-Kautsar Akbar Alhamdulillah Aspirasi Tersalur Tadi Bahwa Kesaksian Disampaikan Oleh Dua Mantan Petinggi Itu Yang benar Dan itu Yang Faktan real Ya Real Baik Bisa dibuktikan Secara formal Maupun Diputar-putar Keapapun Kembali Ke situ Dan yang menjadi Konyol Perundah pasar Datang Tidak ada Kaitan Dia bikin Deviasi Yang sedemikian Rumah Sehingga Pasar ini Seakan-kadang Bermasalah Nah tadi Alhamdulillah Kalau teman-teman Nasar Minum puji Tuhan Itu tadi Diperlihatkan Tidak ada Masalah Nah mereka Juga sangat Membatasi Pengembangan Dia takutnya Tersudut Jadi Terserang Tadi Alhamdulillah Pak Kalau itu Di depan Cukup Oke Artinya Ada terkesan Masalah Dipermasalahkan Padahal Tidak ada masalah Wah luar biasa Dengan demikian Kesimpulan kami Dan semua harapan Dari seluruh Pedagang Jangan Berwacana Lagi Tentang Revitalisasi Dan itu Tidak Itu Hayalan Kalian Ada Ada dugaan Ada dugaan Wacana Wah luar biasa Terima kasih Pak Maruf Nah disini ada Pengacara muda juga Nah tentunya kita Mau mendengarkan Mungkin lebih Kritis juga Ini ya Bang silahkan bang Hasil dari sidang tadi bang Dijelaskan bang Terima kasih Kepada Sahabat Lugas TV Ini kedua kalinya ya Saya tampil Di Lugas TV Menyampaikan Kemarin Waktu itu Agenda Pembuktian Yang masih Tahap Pengaplotan Dan sekarang Alhamdulillah Sekarang kita Sudah Bertemu Dengan Saksi Dari pihak Tergugat 1 Dan pihak Tergugat 2 Jadi intinya Saksi Saya jelaskan dulu Terkait Saksi Dari tergugat Yang pertama Saksi yang pertama ini Itu lebih banyak Mendukung kepada Kita Sebagai pengugat Karena dia menjelaskan Terkait masalah Perjanjian yang Tahun 2000 Perjanjian yang Di tahun 2000 Ada Dia menjelaskan Keuntungan 25% Kopastam 75% Dia mengakui Benar adanya Dan juga Dia mengakui Semua Materi muatan Perjanjian yang Ada di Pada tahun 2000 Dia mengakui Semua Termasuk Investasi Kopastam Sebesar 6,33 M Itu juga Diakui oleh beliau Jadi Itu Menguntungkan kita Lalu terkait Yang saksi yang Kedua ini Yaitu Adalah Mantan Direktur Perusahaan Umum Daerah PD Pasar Beliau Ini Mengakui Bahwasannya Beliau Berwenang Untuk Mengambil Retribusi Mengambil Parkir Kebersihan Dan lain-lain Itu Kewenangan Beliau Padahal Sebenarnya Kalau kita Melihat Secara Gramatikal Itu Berdasarkan Berita acara Serah Terima Aset Itu Hanya Memilikan Tanah Dan Bangunan Bukan Berbicara Masalah Retribusi Kebersihan Itu Jauh Harus Perlu Tafsiran Lain Terkait Masalah Itu Kalau Berbicara Tanah Dan Bangunan Memang Itu Tanah Pemerintah Daerah Oke Dia Tetap Jaga Itu Tapi Untuk Mengambil Hasil Itu Tidak Bisa Juga Diserahkan Kepada Beliau Harus Ada Lagi Klausul Perjanjian Yang Sangat Jelas Untuk Itu Jadi Jangan Hanya Mengklaim Dari Berita Acara Serah Terima Lalu Dia Mengklaim Retribusi Kebersihan Dan Lain Itu Untuknya Itu Tidak Boleh Karena Itu Adalah Kewenangannya Kopastam Karena Ada Perjanjiannya Antara Pemerintah Daerah Dengan Kopastam Kewenangan Mengelola Pasar Sebenarnya Adalah Kewenangannya Kopastam Bukan Kewenangan PD Pasar Menjaga Aset Pemerintah Tetap Ada Tapi Kalau Untuk Mengambil Hasil Dari Retribusi Kebersihan Itu Seharusnya Adalah Kewenangan Kopastam Demikian Wow Luar biasa Jangan tegas Mungkin Ini terakhir Untuk Yang terakhir Bang Apa Pesan Kepada Majelis Hakim Terkait Sidang Ini Boleh Pesan Pesan Kepada Majelis Hakim Mohon Supaya Mempertimbangkan Keadaan-keadaan Para pedagang Yang mana Para pedagang Sudah Berupaya Mengumpulkan Sudah bertahun-tahun Mengumpulkan Uang Untuk Menempati Pasar itu Lalu Kalau dipindahkan Lagi Pedagang Diminta biaya Lagi Sangat sulit Pedagang Jadi Mohon Keputusan Yang Seadil-adilnya Majelis Hakim Supaya Hisapnya Nanti Ringan Di akhirat Oke Luar biasa Sahabat juga Tidak adil Kalau Darah sumbernya Cuma Bapak Satu Ibu-ibu Bisa Bu Ketua Kopastaf Luar biasa Pak Dari sidang Tadi Pak Bisa Disampaikan Bisa Disampaikan Kepada Anggota Supaya Lebih semangat Lagi Silahkan Pak Terima kasih Kepada Sahabat kita Lugas TV Bahwa Saya hanya Menyempurnakan Dari Keterangan Lawyer kami Yang sudah Sangat maksimal Memperjuangkan Ini Jadi cukup 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 Mengembirakan Artinya Saksi Dari mereka Yang saya Kenal Selama Ini Sebagai D Dedi Sutardi Dan Dedi Supriyadi Itu Adalah Rekan-rekan Yang sangat Baik Jujur Memberikan Keterangan Sesuai Dengan Tupoksi Mereka Artinya Selama Ini Kami Bersahabat Baik Karena Kopast Punya Perjanjian Dengan Mereka Juga Dan Sejarahnya Pun Terbangun Oleh Mereka Artinya Secara Kondusivitas Sudah Sangat Terbangun Apapun Permasalahan Selalu Kita Diskusikan Cuman Kedatangan Perunda Ini Membuat Permasalahan Jadi Bias Seolah Ada Permasalahan Besar Yang Tidak Bisa Diselesaikan Ini Kebohongan Kebohongan Yang Mereka Bikin Ciptakan Ternyata Pak Dedi Sutardi Maupun Dedi Supriyadi Mengatakan Tidak Ada Masalah Di Pasar Ini Artinya Kalau Ada pun Masalah Kita Selalu Menyelesaikan Dengan Cara Cara Musawara Dialog Jadi Bukan Cara Cara Yang Enggak Beradab Gitu Karena Kita Di Hidup Di Negara Yang Beradab Mungkin Begitu Aja Oke Terima kasih Pak Ketua Ada Ibu Ibu Oke Ibu Pegang Aja Alhamdulillah Alhamdulillah Oke Ibu Pertanyaan Saya Begini Ada Dua Saksi Yang Mengatakan Tidak Ada Masalah Selaku Pedagang Anggota Kopastab Apa Nih Harapan Ibu Alhamdulillah Senangnya Tadi kami Terak Di Dalam Ruang Sidang Karena Mereka Benar Jujur Saksi Bukan Memihak Artiannya Menyenangkan Hati Kita Tidak Ada Yang Disembunyikan Jadi Jujur Jujur Aja Gitu Insya 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 Terima Kasih Kita Mohon Ada Kejujuran Ada Keterbukaan Untuk Kita Demi Kelancaran Kesejahteraan Masyarakat Pedagang Supaya Kita Lebih Baik Lagi Lebih Maju Lagi Lebih Aman Berdagang Aman Mengais Rezeki Untuk Keluarga Amin Sekian Terima Kasih Sampai Sampai Jumpa Sampai Rolling Sampai Lan Lagi Kip 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 Tek Kip